Sembilan pos lintas batas negara atau PLBN yang sudah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat siap diresmikan Desember ini. Kesembilan PLBN itu mulai dibangun Kementerian PUPR pada tahun lalu. Tiga dari sembilan PLBN yakni Winnie, Mota Ain, dan Mota Masin di NTT. Rencananya akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2016. Kementerian PUPR tidak hanya membangun PLBN, namun juga membangun infrastruktur permukiman di kawasan PLBN. Seperti pembangunan jalan, drainase, pengelolaan sampah, dan air minum. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, sembilan PLBN itu dapat menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Contohnya adalah pos perbatasan negara pertama yakni NTKONG yang ditargetkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 7 triliun rupiah per tahun. Pos lintas batas NTKONG memang itu pos lintas batas utama di Kalimantan. Yang seperti saya sampaikan, sebelumnya bahwa menurut Pak Gubernur Kalimantan Barat, itu bisa menghasilkan income sekitar 7 triliun per tahun dari lintas batas NTKONG. Belum yang Aruk dan Nangabadau. Jadi itulah mangkanya yang saya juga pernah sampaikan, bahwa pembangunan pos lintas batas itu bukan untuk gengsi, bukan untuk gagah-gagahan, tapi juga untuk menciptakan kegiatan ekonomi di perbatasan. Jadi nanti Pak Menteri UKM, Pak Menteri Perdagangan, dan Menteri Desa juga akan memfokuskan pengembangan pembangunannya di perbatasan.